Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beliau adalah kepala Musium Manusia Purba Sangiran pada saat itu. Terima kasih. 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 Sejauh ini, selama saya di sini, fosil-fosil afrodak ini paling banyak yang ditemukan. Dari jenis COVID-19, ada kerbau, ada banteng, ada rusa juga. Itu sangat banyak. Mungkin bisa dibilang paling banyak ditemukan. Kita pindah ke sampingnya. Nah, di sini ada fosil badak, fosil, ada carnivore, di sini ada pantera, ada pantera tigris di sini. Kemudian juga ada fosil babi. Mungkin nanti kalau ada yang request, oh itu kurang jelas bagaimana mungkin bisa request ke saya. Atau ini Bapak-Ibu bisa meng-copy link-nya tadi, karena ini bisa dilihat Bapak-Ibu semua. Kalau misalnya nanti kurang puas gitu bisa. Lihat sendiri ya. Oke, ini sudah masuk ke fiturin Homo erectus. Jadi ini gambaran kehidupan masyarakat. Kurba pada waktu itu, mereka sedang mengkonsumsi daging burungan mereka. Di sini ada fiturin untuk hipopotamus ya. Ada panggilannya ini POPO. Jadi ini termasuk lumayan fenomenal ya, karena ini adalah temuan fosil yang sangat lengkap. Karena kita seringnya itu ketemu itu fragmentaris gitu. Atau misalnya hanya keranium-nya saja, atau mandi bulanya saja, atau mungkin jambutnya saja gitu. Tapi ini bisa ketemu, kurang lebih ya 80% dari seluruh bagian tulangnya itu ketemu di satu tempat. Oke, ini untuk fiturin dari alat batu. Jadi mereka pada waktu itu sudah mampu membuat alat batu untuk ketahan hidup ya. Oke. 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 Di sini kebetulan ketika mengambil gambar ini, sepertinya sedang musim kemarau ya. Jadi kelihatan gersang. Sebenarnya ini kalau lagi musim hujan itu cukup terduh. Tapi ini terlihat cukup panas. Tidak apa-apa. Ini selasar dari ruang pamer 1 ke ruang pamer 2. Di sana ada ruang pamer 1. Dan di sebelah sini ada ruang pamer 2. Lagi. Kita sudah berada di ruang pamer 2 nih ya, Bapak-Ibu. Di ruang pamer 2, untuk pameran pertama kita akan disubuhi ini, tentang Big Bang. Jadi tentang teori pembentukan bumi, pembentukan alam semesta. Ini cukup, sudah cukup berbeda sekarang, sudah banyak perubahan yang kita lakukan di musim ini. Jadi selanjutnya, ini menampilkan tentang awal kehidupan. yang dimulai pada kehidupan pada zaman pra-cambria ya, sekitar 4-5 miliar sampai 6-6 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang kita sudah melengkapi fitrin ini, jadi supaya penasaran ya, fitrin ini dengan cetakan-cetakan fosil dari fosil-fosil yang ditemukan pada masa itu. Di sini, ini sudah memasuki masa juta, dinosaurus, kemudian jaman paleogen, neogen, dan kita, posisi kita itu ada di sini, di Pleistocene. Dan kita itu maksudnya sanghiran ya, posisi situs sanghiran atau kawasan jagar budaya sanghiran itu ada di sini. Kalau Pleistocene, Pleistocene akhir ya, oh enggak, ada Pleistocene awal, tengah, dan akhir, kita ada di situ. Oke, next panorama. Saya mau menunjukkan tentang sanghiran sebelum jadi daratan, itu nanti ada di next. Ini adalah perjalanan penemuan fosil ya. Tentang penelitian fosil, penelitian manusia berubah, manusia berubah di Indonesia. Di sebelah sini adalah fitrin yang menunjukkan tentang Eugene Dubois, dia adalah tokoh yang menemukan fosil Homo erectus pertama kali, yang menemukan bahwa ada fosil manusia purba, ada kehidupan masa lalu, ada manusia purba di Indonesia. Pertama kali dia datang ke Bida Air ya, dan di sana dia tidak begitu banyak, tidak menemukan begitu banyak fosil, dan akhirnya dia menemukan fosil manusia ada di Mall Jogerto. Nah, ini Eugene Dubois, terus ini adalah konkonensual. Jadi, ini adalah yang menemukan fosil pertama kali di sanghiran. Kemudian di sebelah sana ini adalah para tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan penelitian tentang manusia purba, tentang situs sanghiran di Indonesia. Oke, di preclean. Oke, di preclean. Oke, di preclean. Oke. Ini. Oke. Jadi, ini menunjukkan bahwa kita itu berada di ring of fire ya. Jadi, pada masa lalu itu memang terdapat bukti aktivitas vulkanik yang terekam gitu. Dan Indonesia itu memang berada di wilayah yang cukup sering terjadi petusan gunung berapi. Ini awal kehidupan sanggiran. Jadi, sanggiran itu pada masa klistosin sebelum menjadi daratan, dia adalah laut. Kemudian, pada masa interglasial terjadi penurunan permukaan laut dan terjadi bentuk jembatan darat yang memungkinkan manusia, kemudian juga hewan-hewan fauna-fauna itu melakukan perpindahan gitu ke dari benua, dari dataran benua Asia, dari mainline menuju ke Pulau Jawa. Betika sudah mulai terbentuk daratan, tadinya diawali dengan setelah lingkungan laut, kemudian sanggiran mulai terbentuk menjadi rawa-rawa. Bukti dari lingkungan laut pada masa lalu itu adalah lapisan, adanya lapisan kalibeng, yaitu lapisan lempung biru, dan beberapa teman-teman fosil seperti gigi hiu, dan kerang-kerang laut lainnya, kemudian juga sanggiran selah dari lautan itu, kemudian terjadi, mulai menjadi rawa-rawa, itu ada buktinya yaitu dari rekam reketasi dari polen, kemudian juga dari, ada moluska-moluska, yang dia dari peralihan ya, di air payau. Dan itu dibuktikan dari lapisan tanah yang berupa lempung hitam. Oke, next. Oke, jadi selain di Indonesia itu juga ada ya manusia burba yang ditemukan, di Afrika, yang dalam teori out of Afrika, mereka berpindah dari Afrika, kemudian menyeberang ke Southeast Asia melalui Jembatan Darat. itu, kemudian juga ada teori, apa, teori out of Afrika yang kedua, gitu, jadi, di mana Homo erectus itu sudah bertemu dengan Homo sapiens, kemudian dia sudah juga berpindah, berpindah kembali. Jadi, sudah punya berkembang teori-teori di mana ada evolusi regional, ada evolusi yang muncul dari tempatnya sendiri, dari lokasi-lokasi tertentu. ini, ini adalah kehidupan berburu dari manusia burba, yaitu dengan bukti-bukanya alat-alat batu. ini adalah fitrin tentang penelitian artologi, mereka melakukan, menggambarkan ketika proses ekskavasi berlangsung. ini mulai ada kedatangan manusia modern setelah ada beberapa teori yang merediksi bagaimana manusia burba kunah, itu ada karena perubahan iklim yang menyebabkan mereka kehilangan sumber makanan, kemudian juga ada karena otosan gunung berapi. setelah itu, muncul ditemukan manusia yang lebih modern, dengan jiri-jiri fisik yang lebih modern, dan mereka sudah mengenal tentang metode penuburan. ini adalah manusia dari manusia songkepek, panggilannya, dia sudah jenis dari Homo sapiens, ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. ada di Bunga Tidul, ini di sini adalah, ini ya, cekakannya. kemudian budaya mereka juga sudah mulai berkembang. ini untuk yang ada di Gua, juga ditemukan ada manusia yang hidup di Gua, mereka ada, kita temukan, ada lukisan-lukisan di Gua, kemudian juga, ada ditemukan, seperti misalnya di Gua Harimau, misalnya juga ditemukan, ada sisa kuril ya, penguburan dari banyak, dari beberapa individu, cukup banyak, saya lupa ya, cuma hanya, itu juga. ruang kamer 2, sudah selesai ya, kita ke ruang kamer 3, itu tentang masa keemasan Homo Recus, kita masuk ke dalam ruangan. Oke, di sana ini ada Sangiran 17. Sangiran 17 itu apa? Sangiran 17 ini adalah, sebuah kode untuk temuan, temuan kranium dari Homo erectus, yang dinamakan Sangiran 17. Jadi Sangiran 17 ini ditemukan di, di Pukcung, di Pukcung, satu desa di Situ Sangiran. Kemudian dari tengkoranya tersebut, dilakukan rekonstruksi, untuk mendapatkan gambaran, dari ukuran fisiknya secara utuh. ini adalah manekin dari Homo erectus, ini adalah manekin dari Homo erectus, memang kita cukup, cukup sangat harga. Karena ini, bukan kita tidak cinta produk Indonesia ya, tapi memang, karena produk dari seorang, seorang artis dan ilmuwan gitu dari Prancis, yang bisa membuat replika, model merekonstruksi, dari Homo erectus, Sangiran 17 ini. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti bisa mencoba link, dari virtual tour ini ya, lumayan nanti Bapak Ibu bisa, mengajak keluarga, anak-anak, atau cucu-cucu, untuk melihat Situ Sangiran, melihat Museum Manuswabudai Sangiran. Nah ini, lokasi temuan ditemukan di Dusun Kucung, Desa Dayu, Kecambatan Gunung-Ujo, Kabupaten Karangang. Ini ciri-ciri morfologinya ya, jadi memang khas ya, untuk membuat rektus itu dia, ini memiliki, white, dahi, dan, keningnya yang sangat tebal, dan menonjol, nah, kemudian polomba otaknya, 900 cc, dan insersi, perekatan otak yang sangat berkembang ya, jadi, bisa dibayangkan, dia sangat kuat gitu ya, dalam mengenuh, ini adalah, lapisan tanah yang saya ceritakan tadi, ada lempung biru, ada lempung hitam, ini, ini, ini adalah salah satu, nilai, penting, selain fosil itu juga, dari tanah-tanahnya itu, pas artigrafi, tersingkapan-singkapan yang ada di, di sanggiran, ini perbandingan, sangat berbeda ya, dia memanjang, kemudian, kalau, misalnya, lebih rounded, yang dilakukan, alat-alat mereka, jadi, dia sudah mampu membuat, alat-alat seperti, alat sepi, kapak ngegam, kapak paneta, kapak kering, kita bergeser lagi, ke, homofluoresiensis, jadi, homofluoresiensis ini, adalah, jenis, hominid, yang memiliki, ciri-ciri peralihan, antara, homo erectus, dengan homo sapiensis, dia berjenis, kelamin, perumunan, ini kita ada, diorama, yang menggambarkan, kehidupan, antara manusia, dengan lingkungannya, pada waktu itu, di sana ada, dia, mereka hidup bersama, dengan manusia, mereka hidup bersama, binatang-binatang, seperti, karbau, banteng, yang, kemungkinan, pada waktu itu, adalah menjadi, hewan, buruan mereka, ini, ke pura masuk, ya, jadi, Bapak-Ibu, nanti, ketika, memasuk, di musim saheran, akan, bisa dikenali dulu, ya, bentuk puranya, seperti ini, sangat khas sekali, ya, halaman, dari luar, gedung, museum, ini adalah selasar, jadi, tadi, bisa jalan, lewat sini, kemudian, sudah, nanti ada, orang, jualan souvenir, kalau Bapak-Ibu, nanti bisa, kesini, bisa, melihat-lihat, oke, ini, sudah kembali lagi, nanti, ya, ke ruang pamer satu, baik, Mbak, Mbak, Mening, mungkin, dari saya, cukup, sekian dulu, ya, materi, dan, virtual tournya, diaya, 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 Terima kasih.